Pemirsa Pasca adanya salah satu pasien meninggal dunia yang diduga positif COVID-19. Jejaran petugas dinas kesehatan lakukan swab test. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari pasien yang diduga reaktif corona. Guna memastikan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19, Pasca adanya salah satu pasien meninggal dunia yang diduga positif COVID-19. Sebanyak 105 orang petugas medis dan karyawan di Puskesmas Cidaun, Kabupaten Cianjur, jalani tes swab oleh Dinas Kesehatan Cianjur. Menurut Kepala Puskesmas, meskipun pasien yang meninggal dunia kemarin belum dipastikan positif COVID-19, namun pihaknya dalam melaksanakan pemakaman pasien tersebut sesuai dengan protokol kesehatan. Mengingat hasil pemeriksaan swab test pasien tersebut belum keluar, sehingga pihaknya mengantisipasi terjadinya penyebaran, maka dilakukan swab test terhadap seluruh petugas medis maupun karyawan yang ada di Puskesmas Kesehatan Cidaun. Sebelum meninggal dunia, pasien yang baru datang dari Jakarta tersebut merupakan pasien yang reaktif COVID-19, berdasarkan rapi tes yang dilakukan oleh pihak medis di Puskesmas Cidaun. Pasien itu sebenarnya baru datang, baru datang dari zona merah Jakarta, dan kemudian datang dengan penyakit berat, dengan penurunan kesadaran, dan setelah dirawat 2 hari meninggal. Kita sudah ambil antisipasi, kita lakukan swab, dan hasilnya sebenarnya baru dikirim hari Senin kemarin. Jadi ada isu yang beredar bahwa pasien tersebut positif COVID itu tidak benar, karena kita bisa menentukan seseorang positif tertular COVID-19 setelah kita menerima hasil swab. Pasien yang meninggal dunia tersebut sempat mengalami kondisi kesehatan menurun dan demam tinggi. Pihaknya langsung melakukan pemeriksaan rapi tes dengan hasil reaktif COVID-19, namun nyawa pasien tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia. Heri Setiawan, Bandung TV